Hai guys, selamat datang kembali di channel Linsa Film. Di konten kali ini, Linsa Film akan ngebahas review dan spoiler Kidrama Eve episode 9. Oke, gak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, di episode 8 kemarin, Jang Moon-hee menyuruh seseorang untuk memberitahu identitas Lila-El yang sebenarnya. Karena Jang Moon-hee merasa bahwa Lila-El sudah hilang kendali. Namun sepertinya hal itu diketahui oleh Lila-El, dan saat itu Lila-El langsung datang menghampiri Jang Moon-hee. Sepertinya, Lila-El sebelumnya sudah mengetahui rencana Jang Moon-hee, dan sebelumnya sudah menyiapkan rencana untuk melawan dan melindungi diri dari Jang Moon-hee. Karena di situ, Lila-El berkata kepada Jang Moon-hee bahwa dia tidak peduli kalau dirinya berada dalam situasi terburuk. Dan sepertinya, kedepannya Lila-El akan lebih nekat lagi untuk melancarkan rencana balas dendamnya. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, sepertinya Hansora semakin marah dengan Lila-El. Sehingga dia berniat membalas dendam. Di rencana awalnya, Hansora berniat untuk membuat kitra Lila-El menjadi buruk. Hansora memberitahu para ibu bahwa Lila-El memfitnah teman-temannya dengan mengatakan bahwa para ibu berselingkuh dengan suami Hansora. Akhirnya, para ibu mengatakan bahwa Lila-El yang membuat hubungan Hansora dengan ibu-ibu lainnya menjadi tidak baik. Yang pada akhirnya membuat Lila-El kehilangan kepercayaan dari teman-temannya dan sedikit dipermalukan. Bahkan, Hansora sempat menampar Lila-El dalam sebuah acara. Selanjutnya, Hansora juga mencoba untuk membuat Lila-El cemburu dengan menghadiri sebuah acara bersama dengan suaminya. Hansora menunjukkan kemesraan dan keharmonisan di depan Lila-El. Melihat hal tersebut, sepertinya Lila-El sempat terkejut. Tapi sepertinya Kang Yun-Kyong masih berharap kepada Lila-El dan hubungan mereka masih terus berlanjut. Selanjutnya, diperlihatkan Soe Eun-Pyong menemui Kang Yun-Kyong. Eun-Pyong terlihat memberikan sebuah berkas rahasia yang sepertinya itu adalah rencana dari Lila-El. Karena seperti yang kita tahu ya guys, Soe Eun-Pyong sangat mendukung rencana-rencana dari Lila-El. Dan dalam akhir preview, terlihat saat Hansora dan Kang Yun-Kyong tertidur, Hansora tiba-tiba terbangun dan mengambil sebuah benda dan akan menusukan benda tersebut ke leher Kang Yun-Kyong. Karena sepertinya Hansora sudah tidak tahan lagi dan akan menghabisi nyawa Kang Yun-Kyong saat itu juga. Nah, apakah Hansora benar-benar akan membunuh Kang Yun-Kyong? Kita tunggu aja episode berikutnya atau yang bersama-sama ya guys. Makanya stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.